Akting Feral Bramasta dan Natasha Wilona sebagai pasangan sejoli di sinetron anak sekolahan diam-diam mampu menghanyutkan perasaan hingga para penonton terbuai dan betah dibuat baper oleh akting cinta dan bintang. Begitu menikmati suasana baper atau bawa perasaan akting Feral dan Wilona membuat para penggemarnya yang tergabung dalam Chibi Lovers memberikan kejutan berupa kue tartu warna biru serta sepasang jam tangan untuk Feral dan Wilona. Lop suku ini langsung bikin dari Taiwan dan ada juga kapelan jam tangan kapel buat cinta dan bintang. Untuk dari Taiwan ini disini kita bisa lihat cinta dan bintang dari Chibi Lovers yang takut ditinggal, bisa baca sendiri ya, takut ditinggal saat kita lagi cinta-cintanya sama pasangan mereka. Kalau yang putih ini khusus buat cinta atau Natasha Wilona ya, kalau yang kita buat khusus cowok bintang yakni Farel. Ini langsung dari Jepang. Ini dari fansnya yang di Jepang, namanya Devina Azhara. Waduh terima kasih Devina Azhara. Oh dikasih apa ini? Apa isinya? Mungkin sepatu. Sepatu untuk Paniak ya, sepatu kecil soalnya. Dari Jepang ini. Oh dikasih jam tangan, ya ampun. Wah keren-keren jam tangannya, makasih. Ini udah langsung aku pakai boat shooting deh. Keren, makasih. Jadi perfect hari ini seneng banget gak nyangka, bener-bener gak nyangka soalnya kan. Ya. Ya. Yang namanya hadiah sudah pasti membuat orang senang, tak terkecuali Natasha Wilona. Usai menjalani shooting, Wilona dan Farel terkejut melihat Quetard pemberian chibi lovers yang bertuliskan kalimat ketakutan akan kehilangan suasana baper di saat para chibi lovers ini tengah baper atau terbawa perasaan berat pada sosok cinta dan bintang. Benarkah usai membaca kalimat yang tertera pada Quetard justru membuat Farel dan Wilona menjadi ikut-ikutan baper. Ya. Aku belum meet, loh. Ada tulisannya, bro. Apa tulisannya? Terima kasih kepada anak sekolahan yang sudah bikin kami senyum-senyum gila tiap hari karena baperin chibi. Suksesnya, semoga maaf ya makin panjang episode-nya. Amin. From at Wilona 17, at Belle for Angel. We love Farel. Ya ampun, ya ampun. Nah ini maksudnya, ini maksudnya we love and love. We love and love. Dari chibi lovers yang takut ditinggal apa? Saat kita lagi cinta-cintanya. Wow, berarti dia berharap supaya anak sekolahan panjang episode-nya. Dari defina Asyarah. 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 Dari defina Asyarah tuh yang tadi yang ngasih jam juga ya. Kamu lihat tadi? Udah, aku dikasih. Udah, aku ngasih. Udah, aku di Jepang. Udah, aku di Jepang. Oh my God. Dan di Jepang pun untuk anak sekolahan. Oh ini kayaknya buat kamu deh, cewek ini. Saya sangat berterima kasih kepada semua masyarakat ini. Wah, dapat kue ini. Ini kapan dipotongnya kira-kira kuenya saya lapar. Melihat aksi saling jahil antara Wilona dan Feral, sontak membuat para pemain sinetron anak sekolahan ini ikut menggoda dua insan ini. Benarkah jika Feral dan Wilona diam-diam tengah menciptakan kisah asmara yang mulai terendus para pemain sinetron anak sekolahan? Bisa dimakan, bisa dimakan. Kayaknya. Halo, makan. Yang bikin bapak sih sebenarnya. Tak hanya pasangan Wilona dan Feral yang sukses merangkai kemistri, pasangan lainnya yakni Rizki Nazar dan Cutsiva juga mampu membuat penonton baper berat dengan akting cinta mereka. Jika Feral dan Wilona mendapat kejutan berupa hadiah, pasangan Rizki dan Cutsiva mendapat sejumlah karangan bunga dari fans mereka yang menamai diri cover panka, yang artinya korban perasaan pandu dan kasih. Iya, kaget juga sih. Tiba-tiba ada yang bilang, om krio bilang, di depan ada karangan bunga itu untuk pandu sama kasih, untuk Cutsiva sama Kak Rizki dari fansnya, dari fans panka lovers katanya. Iya kan? Karangan bunga yang gede gitu, itu kan wah gila. Soalnya Cutsiva orangnya gak pendiem juga, asik diajak ngobrol maksudnya. Maksudnya diajak ngobrol tuh, ya bisa diajak ngobrol. Jadi ya gak gampang, yang penting komunikasi. Jadi kita saling tahu sama lain, ya kayak mesti didapernya. Itu sih kalau kita udah saling kenal sama lawan main kita, kita udah kenal banget, jadi kayak kita mau ngelakuin apapun gak canggung gitu. Kita gak takut, ah ntar dimarahin ya. jadi kayak semuanya udah lepas. Sampai pada baper, seneng lah. Berarti ya salah satu kesuksesan.